Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi, lagi-lagi berjumpa Bersama saya Arief Ang Oke teman ini waspada Busuk batang di musim hujan Ini rawan sekali Terutama dari pegunungan tempat saya tinggal Karena yang itu Udah sihat-sihatan disini banyak yang sehat Ada yang sehat Tau tuh ada beberapa yang terkena busuk batang Karena hujan yang Lebat terus menerus Setiap hari Ataupun hujan malam itu yang paling fatal Seperti ini, bucuk batang Ini kalau udah seperti ini Udah nyerang kesini teman Sampai ke bawah seperti ini Ini sampai ini, nular seperti ini Ini udah saya kerok Ini udah saya kasih Detergen kemarin Sabun itu Yang ini udah lumayan Yang di sebelah sini Ini juga semprot dengan Polaram Setiap 4 hari sekali Dan Amistartop saya juga 4 hari sekali Kalau udah terkena seperti ini Daripada nanti yang lain kena Kan payah Seperti itu Ini saya menenggulangi aja Seperti itu Jadi Penggunaan Polaram Mankosok itu ada Di video sebelumnya Dan Amistartop juga ada Di video sebelumnya Ini ada beberapa tanaman saya Yang kena Saya akan kasih tau ke teman-teman Jadi saya gak kasih tau Tanaman saya yang Cuma bagusnya aja Hamanya tetap ada teman Nah ini Ini Kalau kita lihat Lihat seperti ini Biasanya seperti ini Kalau udah Ini Ini apa namanya Melingkari tanaman yang hijau Ya udah ini langsung mati Ini ada satu Nah ini Coba lihat Ini udah mati teman-teman Ini yang ini masih sehat Ini udah mati nih Karena di ini udah Terkena ini Saya udah Kemarin saya udah punya abu Ini banyak sekali abu disini Ini juga disini Ini ada beberapa nih Bahkan satu bedeng ini Kena semuanya nih teman-teman Jadi saya mau nanggulangi Yang sebelahnya ini Supaya tidak kena Dan saya udah Menggunakan Amistartop itu tadi teman-teman Untuk meminimalis terjadinya Butuk basang Yang menyebar selanjutnya Ada abu Saya tabur disini Terus pakai sabun Juga teman-teman Ini ada beberapa lah Nanti kasih tau lagi Teman-teman disini ada lagi Bentar Disini Disini gak lagi Ada tapi Di sekitar sini Yang ada tuh Yang ada satu Dua Ada beberapa tanam Yang sedih Semoga aja Enggak teman-teman Belum ada Semoga aja Tidak Terus Ini 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 malah Layu ini Kayak Busuk batang Tapi pada bagian akar Kayak layu fusarium Itu yang Ini busuk batang Saya udah Bisa ya udah Ini Busuk batang Pada bagian Pangkal akar Nih 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 Hitam seperti ini Ya udah ini Layu pastinya Ini yang Ini yang Kayak layu fusarium lah Kayak jamur lah Seperti itu Karena di tempat Pegunungan sih Memang kelebabannya Sangat tinggi sekali Nih Ini jangan sampai ya Teman-teman ya Ya Ada beberapa Namanya Menanam Gak ada yang sesempurna mungkin Pasti ada kendalanya Itu pasti Kalau yang sesempurna mungkin Ya Memang ada ya Tapi ya Kurang-kurang lebih ya Petani Yang paling handel aja Tetap ada yang terkena Seperti itu Ini yang Mudah-mudahan Gak ada ya Tapi saya menanggulangi Itu tadi teman Untuk yang Daripada Menyebar Itu saya Nanti kalau udah mati Saya cabut Saya buang Ini kan nanti Masih ada cabainya Akan saya Prol dulu cabainya Jual Nanti kalau udah ada cabainya Saya jual Saya buang maksudnya Seperti itu Disini seperti yang Gak ada teman Kalau udah ada hitam Di bagian sini Aduh Itu udah repot banget Pasti Selanjutnya Langsung menyebar Langsung menyebar Kita akan lihat Pantau aja dulu teman Tuh Jadi saya selain Menggunakan Amistartop Ataupun Bion Jadi teman-teman Bisa menggunakan Bactosid Atau Antibakterisida Atau fungisida Supaya Bakteri yang terlalu banyak Kata jamur itu Menekan lah ya Untuk Kondisi Musim hujan Seperti ini Karena kan ini Tanaman saya Bisa ya Tanamnya pada Waktu musim Kemarau Jadi Setelah memasuki Musim hujan Masih subur Seperti ini Dia pasti kaget Terus Bakteri Atau Kadar tanahnya PH-nya yang bagaimana Menyebabkan itu Jadi ya Ya inilah resiko Seperti itu Beda kalau Kita Waktu tanam Pas musim Penghujan Terus ya Itu Ada Ya ibaratnya Sudah mapan Seperti itu Biarpun susah Kalau pas Curah hujan Terlalu tinggi pun Susah banget Tanam Cabai Kalau musim Kemarau Masih Tanahnya masih Basah Itu malah cepat Hidupnya Seperti ini Nah ini aja Teman-teman Saya sering Pada teman-teman Saya saja Teman-teman Sering-sering Saya kepada teman-teman Tentang Pas padanya Busuk batang Pada tanaman cabai Jadi ya Alangkah baiknya Kita tanggulangi Oke teman Ini Itu teman Itu kan Oke ini aja teman Sering-sering Dari saya Ya Buat sering-sering aja Coba tahu teman-teman Mempunyai ubat Yang paling ampuh Bisa saling berbagi Pada saya Karena setiap petanikan Mempunyai Cara masing-masing Tentang penggunaan Ubatnya Jadi kalau teman-teman Masih punya Rekombonasi ubat Yang bagus Untuk busuk batang Bisa sering-sering Pada saya Oke saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sukses Para petani Indonesia Terima kasih telah menonton!